KRI, Golok 688 KRI tersebut diluncurkan di galangan PT Lundin Industri Invest, Banyuwangi, Jawa Timur Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 KRI Golok 688 kini menjadi alutsista baru bagi TNI AL kapal ini diproduksi oleh PT Lundin Industri Invest, Banyuwangi, Jawa Timur KRI Golok 688 sekaligus menjadi pembuktian bahwa Indonesia mampu membuat kapal siluman yang hanya segelintir negara di dunia yang bisa memproduksinya KRI Golok 688 menjadi salah satu kapal yang baru saja diresmikan Kepala Staff Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Yudomargono di Dermaga Madura Koharmada II, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 14 Januari 2022 Lantas, apa kehebatan KRI Golok 688 ini, dikutip dari berbagai sumber KRI Golok 688 adalah kapal jenis kapal cepat rudal, KCR, Trimaran Kapal ini menjadi manifestasi penting dari pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata, alutsista, TNI AL sesuai dengan perencanaan strategis KCR Trimaran yang diberi nama KRI Golok 688 ini merupakan produk kapal pertama yang terbuat dari bahan komposite yang memiliki keunggulan kekuatan spesifik yang tinggi Lebih ringan, serta mempunyai ketahanan lelah dan ketahanan korosi yang sangat baik Dengan bahan yang diimplementasikan, maka KRI Golok 688 menjadi salah satu kapal siluman yang tidak mudah dideteksi oleh musuh Oleh karena itu, kapal ini dapat dijadikan desain pengembangan sebagai prototipe kapal Trimaran Pembangunan kapal KCR Trimaran ini tentunya memiliki makna yang sangat strategis bagi PT Lundin Industry Invest Sebagai salah satu industri pertahanan nasional yang telah berhasil dalam pengembangan teknologi industri pertahanan untuk kepentingan nasional Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam upaya mengurangi ketergantungan dari negara lain Terkait pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut di masa mendatang Keberadaan KRI Golok 688 ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di dunia Yang mampu memproduksi kapal siluman Trimaran di dunia yang berbahan komposite Terima kasih telah menonton!